Bismillahirrahmanirrahim Suku yang diusur oleh Nabi SAW dari Madinah Sehingga mereka tinggal di Khaybar Mengajak suku-suku Arab Semuanya termasuk Quraysh Ada puluhan suku Arab Yang bergabung waktu itu Untuk menyerang Madinah Makanya dikatakan Perang Ahzab Di sini karena waktu itu Jumlah mereka banyak sekali 10.000 orang Dan pasukan muslimin cuma 1.000 orang waktu itu Jadi muslimin cuma 10% Yang memisahkan antara mereka Kisah muslim cuma parit Kalau muslim berhasil masuk Madinah bisa hancur rebur Kalau secara strategi perang Tapi kuasa Allah Allah S.W.T datangkan setelah 43 hari Kejadian besar Yaitu Allah datangkan angin kencang Menghancurkan semua kema-kema mereka Kendi-kendi mereka Unta mereka turun Sehingga mereka lari semuanya pulang Mereka bubar pada saat itu Makanya dikatakan Dan yang menghancurkan pasukan Ahzab Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala Di putun 81 juga ditulis Dan pasukan Ahzab adalah Kelompok-kelompok yang bersekongkol Memerangi Rasulullah S.A.W Terus sudah saya ceritakan Untuk menyerang Madinah Diperakarsai oleh Dua suku Yahudi Kainuqa dan Nazir Yang sudah tinggal di Khaybar waktu itu Kena diusir oleh Nabi S.A.W Sudah pernah saya ceritakan kan Kainuqa diusir gara-gara Ada satu wanita Sahabiat Nabi perempuan Yang pergi belanja di pasar mereka Jadi zaman dulu itu Kalau ini kota Madinah Misalnya meja ini Kita anggap kota Madinah Maka setiap suku itu Punya benteng sendiri Jadi misalnya disini ada suku A Dibuat benteng sama dia Ada pintu gerbangnya Kalau malam mereka tutup Kalau pagi mereka buka Di dalam benteng ini Ada pasar Ada rumah-rumah gitu-gitu Jadi dalam Madinah Yang benteng yang besar Ada benteng-benteng kecil Banyak di dalamnya Nah ada tiga suku Yahudi Kainuqa Nadhir Dan Kuraida Tiga-tiganya diusir oleh Nabi S.A.W Dari Madinah Kainuqa Sebabnya adalah Pernah pagi hari Mereka buka pintu gerbangnya Dan di dalam ada pasar Ada satu Sahabiat Nabi Perempuan Muslimah Masuk belanja di toko emas Masuk ke toko Yahudi Rupanya orang Yahudi ini Digodain untuk buka cadarnya Terus dia nolak Dia gak mau Maka si pemilik toko ini Bejat Dia taruh besi yang tajam Dicantolin Dengan cara tertentu Sehingga pada saat Sahabat ini berdiri Sobek bajunya Kelihatan auratnya Maka dia tertawain Diketawain dia Oleh orang Yahudi tadi Dan teman-temannya semua Maka ada satu sahabat Nabi Kebetulan juga ada hajat Di pasar itu Dia lewat Dilihat Dia tahu kejadian Dia gak banyak bicara Dihunuskan pedangnya Dibunuh si Yahudi tadi Yang berbuat ini Dibunuh Pemilik toko Maka si sahabat ini Dikeroyokin oleh satu pasar Matilah sahabat ini Tapi sahabat tadi Yang dihina ini Sempat lari Melari melapor Kepada Nabi SAW Ya Rasulullah Begini kejadiannya Nabi SAW bentuk pasukan Kepung nih Bentengnya Kayinuka Serahkan tuh Orang yang bunuh si muslim Itu yang kita akan hukum Bukan kalian semuanya Yang melanggar Tepatnya mereka tidak mau Karena mereka tidak mau Diingatkan tidak mau Maka Nabi SAW Serang semuanya Dikepung Sampai mereka ketakutan Mereka menyerahkan diri Maka Nabi SAW Keluarkan mereka dari Medina Karena dianggap berkhianat Jadi kan Kalau suku Nadir Ini pergi ke Khaybar ya Suku Nadir Sebabnya pernah Satu kali Nabi SAW Lagi masuk ke Mukiman mereka Benteng mereka Untuk membayar Sebenarnya Jadi ada satu sahabat Tidak sengaja Membunuh Membunuh Seseorang dari Orang suku Arab Yang belum masuk Islam Kebetulan Suku Nadir Adalah sekutunya Suku Arab itu Maka Nabi SAW Ingin membayar Bayar nih Nanti kasih aja Ke suku sana Karena takutnya Nanti kalau sahabat ini Dikirim malah dibunuh Di tengah jalan Waktu Nabi SAW Lagi nunggu Karena mereka bilang Tunggulah Nabi tunggu di salah satu Rumah mereka Lagi duduk Di depan rumah Kayak di tembok rumah Di depan Duduk sama Abu Bakar Sama Umar Sama Ali Dan sama Kalau tidak salah Zubair Empat orang Sahabat Nabi Menemani Nabi SAW Rupanya orang-orang Yahudi Bilang Satu sama yang lain Tidak ada kesempatan Bunuh Muhammad Lebih baik daripada sekarang Siapa yang naik Ke atas rumah Lemparin batu Biar dia mati Satu Yahudi bilang Saya Diangkatlah batu tersebut Rupanya dia Mereka tidak sadar Ini Nabi Maka Jibril datang Mengatakan Hai Muhammad Di atas kepalamu Orang Yahudi Yang akan lempar batu Pergilah Maka Nabi SAW Berdiri dengan Tidak mencurigakan Seperti lagi punya hajat Zaman dulu Orang di rumahnya Tidak ada WC Maaf Kalau punya Mau buang air kecil Buang air besar Harus ke padang pasir Maka Nabi SAW Berdiri Sahabat-sahabat ini Lihat Nabi Tidak galau Tidak panik Benda di biasa Oh mungkin punya hajat Maka Abu Bakar Umar Sama Ali Dan Zubair Nunggu Orang Yahudi Ini juga nunggu di atas Dia bukan mau bunuh Empat orang ini Dia mau bunuh Nabi SAW Nabi tidak balik-balik Abu Bakar bilang Pada sahabatnya Kok Nasrullah SAW Lama ini Jangan sampai ada apa-apa terjadi Ayo kita pulang Pulang Begitu tiba di mesjid Nabi Pasukan sudah terbentuk Nabi SAW Kepung bentengnya nazir Itu yang Taruh batu di atas Serain Itu pengacau itu sekarang Harus dihukum Mereka tidak mau Tidak boleh Tidak mau dikasih Nabi ancam Kalau tidak mau Kita usir semua Peperangan terjadi Melanggar Harus dikasih Tidak mau Akhirnya dikepung Mereka ketakutan Mereka keluar Diusir Orang Nabi SAW Dari Madinah Nah ini rupanya Berkumpung di Khaybar Berkumpul di Khaybar Nah mereka Karena sakit hati Diusir oleh Nabi SAW Mengajak suku-suku Arab Yang lain Ayo kita serang Madinah Terkumpullah 10.000 pasukan Maka dikenal dengan Pasukan Ahzab Makanya dikatakan Ahzab dan Surah Al-Ahzab Menceritakan masalah itu Kelompok-kelompok Alhamdulillah Rabbil Alam